Dalam upaya untuk memastikan seluruh karyawan dalam keadaan baik, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Tanjung Jabung Barat mendatangi Petro-Cina International Jabung LTD. Tim juga melihat langsung kegiatan tes swab yang dilakukan pihak Petro-Cina kepada karyawannya. Gugus tugas yang diwakili oleh jurubicara penanganan COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat melihat langsung uji swab yang dilakukan tim medis Petro-Cina kepada ratusan karyawannya. Tes ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya temuan 4 karyawan yang sebelumnya dinyatakan positif virus corona dari hasil uji swab. Jurubicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tanjung Jabung Barat Taharudin mengatakan, sesuai data yang diberikan pihak Petro-Cina, hingga kini sudah ada 230 orang karyawan Petro-Cina yang dilakukan uji swab sejak minggu lalu. Hasil uji swab baru dapat diketahui kurang lebih 7 hari ke depan. Sementara untuk 4 karyawan yang positif virus corona saat ini sudah dirujuk rumah sakit Siloam, Kota Jambi. Taharudin juga membantah jika pihak Petro-Cina terkesan menutup-nutupi kasus ini. Telah melihat secara langsung pelaksanaan pengambilan specimen swab terhadap 130 orang. Nah ini bukan untuk kali yang pertama, karena kemarin pada tanggal 19 Juli 2020 hari itu telah dilakukan juga pengambilan swab sebanyak 100 orang. Nah jadi total sampai dengan hari ini ada 230 orang yang telah dilakukan pengambilan specimen atau test swab.